Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Jakarta e-prick Wing 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 Suara mobil walak Formula E Guys ketemu lagi di channel ini Tak lupa saya doakan penonton channel ini Agar tetap sehat dan selalu dilancarkan semua urusannya Wing 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 Tak henti-hentinya kali ini saya akan berbagi lagi pengalaman dan pengetahuan kepada teman-teman semua Yes kali ini saya akan bercerita sekilas tentang Formula E Yang lagi menjadi trending di negara kesatu republik Indonesia yang kita cintai ini Tak lupa sebelum masuk ke videonya Mungkin perlu juga saya terangkan tujuan pembuatan video ini Yaitu hanya sekedar berbagi pengalaman dan pengetahuan Guna mencerdaskan kehidupan bangsa Apabila ada kesalahan dan kekeliruan karena keterbatasan pengetahuan saya Silahkan langsung di komen dan akan kita perbagi bersama-sama Formula E Secara resmi bernama ABB FIA Formula E World Championships Adalah sebuah kejuaraan olahraga otomotif mobil kursi tunggal yang menggunakan mobil listrik Kejuaraan ini pertama kali digagas pada tahun 2011 di Paris oleh Presiden FIA Ian Tader dan Alejandro Egek Yang merupakan pendiri dan kepala eksekutif dari Formula E Holdings Perlombaan resmi pertamanya digelar di Beijing, Tiongkok pada bulan September 2014 Dan sejak tahun 2020 Formula E mendapatkan status sebagai kejuaraan dunia Proposal untuk sebuah kejuaraan balap mobil listrik Mobil kursi tunggal berbasis kota pertama kali digagas oleh Ian Tader Presiden dari Badan Pengatur Balap Motor Dunia Federasi Otomatif Internasional atau FIA Dan dipresentasikan kepada politisi Alejandro Egek dan Antonio Tayani Saat bahkan malam di sebuah restoran Italia kecil di Paris pada tanggal 3 Maret 2011 Egek mengatakan kepada Tadet bahwa dia akan mengambil tugas itu karena pengalaman sebelumnya Dalam menegosiasikan kontrak dengan stasiun televisi sponsor dan pemasaran Sejak musim 2020-2021, Formula E merupakan seri kejuaraan dunia FIA Yang membuat seri balapan kursi tunggal ini seri pertama Selain Formula 1 yang diberikan status kejuaraan dunia Sedangkan Tayani berkonsentrasi pada elektrifikasi industri mobil Mengurangi emisi karbon dioksida dan memperkenalkan sistem hibrida dan listrik Egek mendukung proposal Tadet lalu berdiskusi dengan FIA untuk mengatur kejuaraan tersebut E-Prix Jakarta 2022 merupakan serangkaian ajang balap mobil listrik Formula E Yang diselenggarakan di sirkuit internasional E-Prix Jakarta di Ancol pada tanggal 4 Juni 2022 Balapan ini menjadi ronde ke-9 dalam musim 2021-2022 Formula E Sekaligus menjadi penyelenggaran E-Prix Jakarta perdana Kita mundur pada tahun 2019 Tepatnya bulan Juli, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pertemuan Dengan Federasi Otomotif Internasional atau FIA di New York, Amerika Serikat Untuk membahas rencana Jakarta menjadi tuan rumah Formula E mulai musim 2019-2020 Dan setelah 2 bulan dari bulan Juli tersebut Pada bulan September 2019 Formula E mengumumkan bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah untuk 5 tahun ke depan Mulai dari tahun 2020 Namun E-Prix ini ditunda untuk sementara karena pandemi COVID-19 Akhirnya pada 15 Oktober 2021 E-Prix Jakarta diumumkan akan menjadi balapan ke-9 dalam Formula E musim 2021-2022 Balapan tersebut menjadi E-Prix pertama di Indonesia Dan menjadikan Indonesia sebagai negara keempat di benua Asia Yang menjadi tuan rumah E-Prix setelah Tiongkok Termasuk Hongkong, Malaysia, dan Arab Saudi Sirkuit Internasional E-Prix Jakarta Atau Jakarta Internasional E-Prix Sirkuit atau JIEC Adalah sebuah sirkuit balapan mobil di Indonesia Yang terletak di kawasan Ancol, Jakarta Utara Sirkuit ini menjadi tempat digelarnya E-Prix Jakarta Yang pertama digelar pada tanggal 4 Juni 2022 Dan lebih hebatnya lagi Pada tahun 2024 sampai dengan 2026 Sirkuit ini juga akan menjadi tuan rumah ajang balap motor listrik Atau Moto E Yang di bawah naungan FIM Yang dioperatori oleh Dorna Sirkuit ini memiliki 18 tikungan Bentuk sirkuit terinspirasi oleh bentuk kuda lumping Dan memiliki arah searah jarum jam Trek ini memiliki sebuah lintasan lurus sepanjang 600 meter atau 2000 kaki Dan akhirnya di seri ke-9 yang digelar di Jakarta Mitch Evans sukses keluar yang tercepat dan mengalahkan Jen Eric Franz yang harus puas berada di posisi kedua Sementara di urutan ketiga ditempati oleh Eduardo Mortara Wow super duper keren abis ini ajang guys Menurut saya sebagai anak bangsa kita wajib bangga atas keberhasilan ajang formula E ini Gimana gak bangga karena ajang ini ditonton dan diplototin oleh 150 negara Ini bukti kita bahwa Indonesia bisa Indonesia mampu Dan Indonesia setara di negara-negara belahan dunia Terima kasih Indonesia Terima kasih Pak Joko Widodo Dan terima kasih Pak Anies Baswedan Berkat kalian saya menjadi bangga Menjadi warga negara Indonesia Dan sebelum kita tutup video ini Mari kita saksikan sejenak puisi dari Pak Anies Baswedan Yang sangat membakar semangat jiwa dan raga kita ini Ketika hadir kesempatan Untuk mengibar tinggikan nama Ibu Pertiwi di hadapan dunia Kami tak tunda menyambutnya Ketika tantangan bertubi hadir bersamanya Kami tak lelah menuntaskannya Ketika ragu dan celah terus disandangkan Kami katakan biar waktu dan kerja kami semua Yang akan membuktikannya Semoga hari ini menyalakan harap dan meneguhkan tekad Bahwa kita mampu hadirkan pagelaran global Dengan kerja cepat Dengan profesionalisme tinggi Dan dengan mutu yang mengagumkan Dan bahwa kita peduli dengan masa depan bumi Peduli dengan lingkuan yang lestari Dengan memanfaatkan semua teknologi yang tersedia Semoga hari ini makin membukakan mata dunia Bahwa Jakarta adalah kota global Kota global yang berdiri sama tinggi dengan megapolitan dunia lainnya Dan bahwa anak-anak bangsa Indonesia Tak bisa diremehkan Tak mau hanya berdiri di pinggir lapangan Dan tak segan untuk berada di yang paling depan Terima kasih Terima kasih kepada semua yang telah ikut menguatkan Terima kasih kepada semua yang telah ikut percaya Terima kasih kepada semua yang telah ikut mendoakan Terima kasih kepada semua yang telah ikut bekerja Hari ini 4 Juni 2022, atas izin Allah kami persembahkan untuk Ibu Pertiwi dan kami tidak akan berhenti di sini.